I feel nauseous believe me, never had a life I feel nauseous believe me, never had a life Assalamualaikum football lovers Berjumpa kembali bersama kami Seperti biasanya kami akan menyajikan berita seputar dunia sepak bola yang terspesial untuk anda Keinginan Barcelona mendapatkan Bernardo Silva tampaknya pupus Hal itu terjadi usai Pep Guardiola memastikan gelandang asal Portugal itu bertahan di Etihad Stadium Barcelona memang salah satu dari sekian banyak peminat Bernardo Silva Terhitung, sejak awal bursa transfer musim panas ini Glograna julukan Barcelona memang kepincut untuk mendapatkan pemain asal Portugal itu Sinta Eyong panggil satu pemain baru untuk persiapan kualifikasi Piala Asia U20 Timnas Indonesia U20 telah memulai pemusatan latihan pada Kamis 25 Agustus 2022 di Jakarta dan akan berakhir pada 6 September 2022 Penyerang muda Baritoputera, Rahmat Beri Santoso dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan timnas Indonesia U20 tulis akun Instagram glub at pesbaritoputera official Badai cedera bikin Liverpool siap hadirkan kejutan besar dengan mendatangkan Frenkie de Jong jelang penutupan bursa transfer Tak tanggung-tanggung Liverpool lepaskan tawaran 1,4 triliun untuk mendapatkan gelandang Barcelona tersebut Akankah de Jong berlabuh ke Anfield Manager Chelsea, Thomas Tuchel rindukan Bolo Kante Chelsea melakoni pekan keempat Liga Inggris 2022-2023 lagi-lagi tanpa diperkuat gelandang timnas Perancis itu N'Golo Kante harus absen lagi karena mengalami cedera Peraih Ballon d'Or terbanyak sepanjang masa, Lionel Messi tak disertai dalam daftar Namun, masih ada banyak nama yang cukup familiar dalam daftar tersebut Berikut 5 calon peraih trofi Ballon d'Or 2022 per Agustus Vinicius Junior Vinicius Junior tak diragukan lagi merupakan pemain yang menalami peningkatan paling signifikan di Eropa pada musim 2021-2022 Dia menjadi pemain yang jauh lebih baik dibandingkan musim sebelumnya Kylian Mbappe Kylian Mbappe tetap menjadi salah satu pemain terbaik meskipun Paris Saint-Germain PSG Lagi-lagi tidak meraih hasil maksimal di Liga Champions tahun 2021-2022 Namun, penyerang asal Perancis ini sukses menjaringkan 39 gol dan 26 asis dari 46 penampilan di semua ajang musim lalu Robert Lewandowski Robert Lewandowski meraih sepatu emas Eropa untuk kedua kalinya secara beruntun pada musim lalu Setelah mencetak 35 gol di Liga Jerman 2021-2022 Pemain timnas Polandia itu kembali mempersembahkan gelar Liga Jerman kepada Bayern Munich Dia mencetak total 50 gol dan mempersembahkan 7 asis di sepanjang musim tahun 2021-2022 dari 46 kali bertanding di semua ajang Robert Lewandowski juga membantu tim nasional Polandia lolos ke Piala Dunia Qatar 2022 Sadio Mane Sadio Mane mengakhiri musim tahun 2021-2022 dengan catatan 23 gol dan 5 asis dari 51 penampilan di semua ajang untuk Liverpool Pemain timnas Senegal ini berperan penting dalam keberhasilan kubu Merseyside Merah menjuarai Piala FA dan Piala Liga Inggris di musim lalu Sadio Mane juga mengantarkan Senegal menjadi juara Piala Afrika 2021 dan mengklaim penghargaan pemain terbaik di turnamen itu Karim Benzema Karim Benzema adalah unggulan sejati dalam setiap penghargaan pemain terbaik yang diberikan pada tahun ini Dia merupakan alasan utama Real Madrid mampu meraih 3 gelar di musim 2021-2022 Yaitu Liga Champions, Liga Spanyol dan Piala Super Spanyol Terima kasih telah menonton!